Sesuai janji gue, walau memang belum nyentuh seribu subscriber, tapi gue akan tetap ngadain giveaway pastinya. Steam KPS 2020 untuk satu orang pemenang, dan tidak hanya itu, gue akan bagiin pulsa untuk dua orang, masing-masing mendapatkan 50 ribu dan 25 ribu pulsa ya. Jangan lupa ikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, link post IG bakal gue centumin di deskripsi. Ayo ikutan dan dapatkan Steam KPS 2020 secara gratis. Halo semuanya, kembali lagi di seris Master League Fiorentina, PS 2020, dan kita sudah memasuki episode 20 pastinya. Dan ini menjadi seris Master League pertama di channel ini sih, yang berhasil menyentuh episode 20 pastinya. Dan oke, sebelum itu kita akan melihat result kita di akhir bulan kemarin, di akhir bulan ini, di awal bulan Maret maksudnya, hasil dari bulan Februari. Dan ya, Chiesa, Ribery, dan Tereo sama-sama mencetakkan dua gol untuk asis di pinggang oleh Chiesa, Chiesel. Dan ya, kita lihat kemenangan kita, kita berhasil menyempuh versi kemenangan. Dari tujuh pertandingan kita berhasil menang lima kali dan hanya kalah sekali itu pun ketika menghadapi Juventus di kandang mereka. Dan kita mengalami draw juga satu kali. Oke, untuk recap pertandingan sebelumnya, kita menghadapi Genoa dan Gagliari. Dan kita menghadapi Genoa di lugi Ferrari, kita berhasil ditanseri oleh mereka di kandang mereka. Padahal, itu saat-saat kita penting membutuhkan poin pastinya untuk mempertahankan posisi kita di puncak. Dan saat ini kita terleper ke posisi tiga, di mana kita dibawa Atlanta kalau nggak salah. Dan pertandingan setelah Genoa kita menghadapi Gagliari, kita berhasil menang di Artemio Franci walaupun dengan memang susah payah kita menghadapi mereka. Tapi itu sudah menjadi hasil positif sih untuk kita, di mana kita memang berhasil mengawankan poin pastinya. Kemudian ya, di pertandingan kali ini, gue berharap sih kita bisa menang juga pertandingan yang cukup besar pastinya. Kita akan menghadapi Udinese. Oke, ternyata kita masih di posisi dua. Gue baru ingat, kita belum disusul Atalanta. Dan ini pertandingan menghadapi Udinese, kita akan bertandang ke stadion mereka di Dasi Arena. Nah, oke, kita akan langsung saja ke kick off bapak pertama, pertandingan antara Udinese yang menghadapi Fiorentina di Dasi Arena. Ini wajib kita bawa pulang tiga poin sih dari kandang mereka, dari Friuli. Kita lihat bagaimana ketika kita memang ditahulukan di kandang kita sendiri ketika menghadapi Udinese di putaran pertama. Dan itu berat kekalahan yang kita terima sih di kandang pertama itu. Dan kita harus coba untuk mengambil poin penuh di Dasi Arena. Dan oke, ini dia kick off bapak pertama pertandingan antara Udinese yang menghadapi Fiorentina di Stadion Dasi Arena. Selamat reaksikan. Oke, masih pemain kita sekarang. Badal disana, masih mengalami bola tadi. Fiberi berikan ke Vavovic. Kiesa sekarang. Oke, masih berikan dekat kepada Vavovic tadi. Oke, Vavovic sekarang belakang syuting dari luar kota penalti. Tapi masih bisa dihalo tadi oleh pemain belakang dari Udinese pastinya. Okaaka menerima umpan melalui lasanya. Kembali ke lasanya. Umpan berobosan ke arah Okaaka. Bahaya dia disana. Fazila mencoba mengejar mantap sekali body block tadi yang dilakukan oleh Fazila terhadap Okaaka pastinya. Balik, ke WLS. Umpan dia ke lasanya. Masih bisa dihalo oleh Minatov. Tapi masih dekat ke lasanya. Kasih dia ke Okaaka. Lasanya sekarang syuting dari luar kota penalti. Berhasil jamankan oleh Drakowski pastinya. Mantap sekali dipermudah kita ini. Drakowski, semakin di sini gue lihat potensi yang dia punya tuh ada. Dan pastinya gue akan coba untuk pertahankan dia terus sih. Biasa. Sekarang. Tapi masih bisa dipotong tadi oleh pemain dari Udinese. Okaaka dia tadi berubah bola dan Fazila. Christophero sekarang mengasai bola. Berikan dia ke arah kiri. Ada Frank Iberi. Coba dikejar oleh Puseto. Iberi masuk mengasai bola. Berikan dia ke Rimieri. Tarik gamu. Kota penalti. Kiasa disana yang dituju. Tapi masih gagal. Balik sekarang. Masih bola. Berikan dia tadi ke padang kakamu. Oke. Lalu pun coba menyerang dari Udinese. Rasanya disana berbahaya dia lakukan syuting dari kota penalti maksudnya. Tapi bisa diblok oleh melankotik tadi. Rasanya lagi sekarang berbahaya dia. So tinggal cukup. Dan jadi gol mereka sih di pertandingan kali ini. Ya. Kita lihat bagaimana pergerakan ini lakukan lasanya dari awal bawah pertama. Masukin menit 29 ini. Dan dia berhasil melesatkan gol ke arah gaung kita. Berapa kali melakukan syuting dia itu. Dan memang syutingnya sempat diblok oleh melankotik. Dan ini syuting yang terukurasi. Memang tidak bisa dijangkau oleh. Dragoski. Dan itu juga bola yang cukup keras pastinya. Tidak. Tidak di. Tidak bisa diantipsipasi oleh Dragoski. Karena dia tidak tahu juga. Bola itu akan datang tiba-tiba. Dari syutingan keras yang dilakukan oleh lasanya pastinya. Udinese berhasil unggul sih. Duluan di pertandingan kali ini. Menit 29. Berkat gol dari. Lasanya tadi. Bunyeri. Oke. Badel sekarang. Bawa bola dia disana. Dari lini tengah. Coba boleh letak serangan. Berikan kepada Kiesa di sisi kanan. Coba berikan ke Flahovic. Masih. Oke. Flahovic. Grafisil merebut bola maksudnya. Flahovic. Suiting. Suiting yang masih tidak terukur tadi. Bisa direbut oleh Trosadi. Puseto. Berikan ke teman-teman. Ada OKK sekarang. Coba lakukan serangan balik cepat. Berikan kembali-kembali. Buka ke arah kanan Puseto sekarang. Coba dikejar Tisoporo. Mantap Tisoporo mempunyai bola tadi. Oke. Oke. Pasarokun serangan balik. Kita gak boleh melihat pemain Indonesia yang begitu maju dari area bertahan. Oke. Flahovic sekarang. Berikan dia pada Kiesa. Flahovic. Flahovic dari luar ke final. Tapi masih bisa ditahan oleh musuh tadi. Boil cup serangan yang kita lakukan di bawah pertama ini sebenarnya sudah berjalan lancar. Dan ya. Waktu normal tersisa 2 menit lagi. Menuju akhir dari bawah pertama. Dan kita masih ketinggalan 1-0 maksudnya. Prosekong. Berikan ke Rodigo Bekao. Kembali lagi ke Prosekong. Samir. Dan ya. Tidak ada tambahan waktu dari wasit. Itu dia. Akhir dari bawah pertama. Udinese berhasil. Unggul di bawah pertama ini. Berkat gol dari Kevin Lasagna tadi. Ini menit 29. Itu memang gol yang cukup baik sih. Dilesertkan oleh Kevin Lasagna. Dan mereka punya 3 suit. Dan 2 on target. Dan kita hanya memiliki 2 suit dan 1 on target. Bagaimana mereka betul-betul menghasilkan jalan. Bawah pertama. Jalannya bawah pertama tadi. Chiesa. Federico Chiesa. Coba masuk dalam kotak final. Coba diganggul arasan tadi. Federico Chiesa. Berikan dia Flahovic. Bawah. Masihkan. Ya. Benasi. Suiting yang cukup baik tadi. Menyambar bola yang terpantul mengenai kaki dari pemain Udinese. Lili belakang mereka tadi. Ketika Flahovic coba untuk melakukan suiting. Tapi memang bisa dihalang. Dan pergerakan Benasi yang muncul dari belakang itu cukup baik sih memang. Bagaimana boleh tanpa serangan yang dilakukan. Ya. Itu ribon sih dari Musho tadi. Dan memang Benasi berdiri di tempat yang pas. Kakinya begitu panjang. Dan bisa membuat kita menyemakan kedudukan sih di pertanyaan kali ini. Flahovic memang juga cukup baik dia. Tapi memang Musho punya reaksi yang cepat ketika suiting yang dilakukan Flahovic tadi. Oke. Kita berhasil menyemakan kedudukan pastinya. Berkat Benasi tadi. Satu sama. Sekarang. Kondisi pertandingan di Dasi Arena ini. Balik. Bambang untuk ambil free kick dia. Dekat saja. Karat. Busueto. Oke. Masih Busueto. OKK. Shooting dari waktu takin nanti. Ya. Untung. Hampir saja mas dong. Kita sih itu. Ya. Bagaimana kita lihat suiting yang dilakukan OKK itu. Sempat terjadi deflet. Di kaki. Dari Pazella sepertinya. Oke. Tendangan sudut. Untuk Udinese ya. Balik sekarang. Global langsung kirim upan ke Leputang Inalti. Hampir disambar tadi oleh Paka yang sudah siap untuk melakukan tindakan akobatik pastinya. Coba melakukan serangan balik cepat sih. Banel. Buka dia ke Flahovic di sana. Coba ditajang oleh Troseko. Masih Flahovic sekarang. Coba burukitar dia tadi. Masih mula tapi masih gagal. Oke. Kesah. Dari sisi kanan. Berikan ke tengah. Ada Benasi sekarang. Buka. Bidian Dabo. Coba umpan ke Giovanni Sumiwane. Tadi. Oke. Seperti yang kalian lihat. Kita coba untuk masukkan ke Giovanni. Menggantikan 2 Kovic. Untuk di lini depan. Karena. Untuk menambah daya serang kita sih. Gue butuh pemain yang. Bisa menjadi goal coach. Di pertandingan ini. Oke. Pazela tadi. Berhasil. Aduh. Heading. Dan tambahan 2 menit dari Wasit. Di akhir pertandingan babak kedua dari Udinese. Menghadapi Fiorentina di Dacia Arena pastinya. Ini cukup tipis sih. Untuk bisa kita menembak goal. Dan mungkin seri akan menjadi hasil dari pertandingan kali ini. Oke. Ciesa. Coba untuk jalangan balik. Tapi ya. Itu dia. Fluid. Tanda berakhirnya babak kedua. Pertandingan antara Udinese dan Fiorentina. Berhasil. Keluar dengan hasil seri pastinya. Berkat goal dari Benasi. Yang berhasil menyangkati. Itu kan di bagian ke-38 tadi. Dan seperti kita lihat. Kita berhasil membawa pulang. Satu poin dari Dacia Arena. Dan itu sih cukup buruk. Karena kita tahu. Kita sangat butuh. Tiga poin. Untuk menjaga jarak dengan pemuncak pengaraman sekarang. Yaitu Inter Milan. Kevin rasanya. Dinobatkan sebagai man of the match di pertandingan tadi ya. Oke. Ini dia. Hasil Jionata ke-30. Kita lihat. Oh Inter juga mengalami seri ternyata. Cukup baik sih ini. Iya. Atalanta mengalami kemenangan dari Juventus. Ini kayaknya akan mengganggu sedikit. Posisi kita dengan Inter sih. Atalanta. Oke. Mereka hanya berbeda jarak satu poin dari kita. Cukup berbahaya sih ini. Perbedaan jarak kita dan Inter tetap masih dua poin. Itu masih bisa dijaga dan. Agar mereka juga mengalami seri ketika menghadapi tim apa tadi. Oke. Kita akan. Membawakan pertandingan besar. Pastinya. Dan ada cut skin untuk membahas derby lagi. Bagaimana kita. Apakah kita bisa mengambil kelenangan di pertemuan kedua ini. Kita tahu kita kalah di putaran pertama maksudnya ya. Bukan yang soal piala Italia. Dan ya. Aku akan jawab itu pilihan. Ya. Derby itu pasti. Menjadi pertandingan yang akan cukup gitu. Tapi. Gue enggak. Gue pikir kita akan kalah sih di pertandingan kali ini. Gue berharap juga kita bisa menang. Mau membawa pulang 3 poin. Dimana kita juga bermain di depan. Pendungung kita. Di Artemio Franci. Oke. Ada beberapa. Offer yang masuk untuk pemain kita. Seperti Schettino. Gilberto juga tadi sepertinya. Mendapatkan tawaran dari klub lain. Ya. Schettino. Gilberto. Dan Gezel. Oke. Untuk transfer. Kita dengan Roma. Soal Gezel. Yang kita coba untuk membawa Verco. Tapi gagal. Untuk Schettino. Gue coba untuk reject aja pastinya. Walaupun kita tahu. Jam terbang untuk Schettino di tim ini. Akan sedikit sih. Pastinya. Karena kita tahu. Kita punya Erik Pulgar. Dan Badel. Di lini blak. DMF. Defensive Midfielder. Dan itu akan menyusahkan sedikit. Untuk Schettino. Untuk bisa mendapat jam terbang lebih. Tapi. Kita akan membuat. Opsi peminjaman sih. Pastinya nanti. Mungkin. Oke. Kita akan coba untuk atur. Lineup kita dulu. Menghadapi Juventus kali ini. Dimana mereka dibawa Aswan Mario Sari. Akan bertandang ke Artemio Franchi. Dan pemain yang harus kita waspadai. Dan Juventus sih. Bukan ke Ronaldonya sih. Gue lebih. Takut itu dengan. Bernadeschi. Bagaimana. Ketika kita tahu. Di putaran pertama kemarin. Dia bermain sangat baik. Dia cukup kencang. Di lini sayap. Kanan dari Juventus. Dan Ronaldo sih. Kita. Kita lihat bagaimana. Dia di Copa Italia kemarin. Pinjarangan dia. Bisa diredam oleh. Dua. Lini back kita. Yang ketika kita coba untuk memainkan. Rinieri. Maupun. Dalbert. Mereka. Dengan baik. Bisa menghalangi. Penggerakan dari. Ronaldo pastinya. Dan itu gue sangat suka sih. Bagaimana. Lini belakang kita. Cukup. Disiplin untuk menjaga Ronaldo. Dan. Ronaldo begitu. Tidak berdaya di. Mengharapkan kita pastinya. Begitu tetap kita harus waspadai sih. Oke. Ini dia. Big match pastinya. Grand The Partita. Kita akan menghadapi. Jumain. Pesankan kita sendiri. Di hadapan hukum. Kita sendiri. Di hadapan hukum. Mereka akan bermain dengan. Wapen agak juga sih. Walaupun mereka. Sekaligus. Ancang balas lengan mereka. Ketika kita kalahkan. Mereka di hadapan hukum. Fancy. Di topah Italia kemarin. Dengan score. Pelak 4-0. Oke. Ini dia line-up kita. Ada Drogoski. Di momen. Fotoak. Fasilang. Fotoak. Di belakang. Pulgar. Jurkoski. Dan Dabo. Di tengah. Di hukum. Ada Terau. Liberi. Danilo Alessandro. Di belakang. Rapio. Dan Tachur. Dan Ramsey. Di tengah. Ronaldo. Di bala. Dan Benadesi. Di ujung tembak mereka. Ini akan menjadi pertandingan sulit. Dan kedua tim sama-sama memakai 4-3-3 pastinya. Dengan. Sama-sama akan bermain ofensif. Karena ini juga. Akan menjadi pertandingan yang susah. Pertandingan rival pastinya. Oke. Ini dia. Pertama. Pelanjutan Jornata ke-31. Seri A. Fioran tidak menghadapi Juventus. Di Stadio Artemei Fransi. Oke. Pelanggaran sih. Itu dari Rapio. Terhadap. Chiesa pastinya. Langsung saja kartu kuning. Baru malas. Di unit 1. Rapio. Melakukan tackle yang cukup keras. Memang karena Chiesa. Dan untung sih. Itu gak menjadi tackle yang. Bisa membuat Chiesa. Mengalami cedera. Dan itu memang cukup keras sih. Kita bisa lihat dari. Tayangan ulang tadi. Oke. Di Barry. Angkat saya ke Gilberto. Mungkin keluar dari Barry. Buka dia ke depan. Ada Chiesa. Federico Chiesa. Berikan ke tengah. Dero tadi mencoba menyambut bola yang diumpan oleh Federico Chiesa. Tapi masih gagal. Di bala. Berikan Cristiano Ronaldo. Belakang dulu ke Alessandro. Masih mencoba untuk. Untuk membangun serangan. Gula-gula mereka. Buntakur. Masih Ronaldo. Masih bisa diselamatkan oleh. Dan Covid tadi. Beraduk. Hiding dia. Chiesa coba dihalangi oleh Buntakur tadi. Chiesa dihadang lagi dia. Dengan keras. Dan. Gue takut sih. Chiesa bisa. Cedera di pertandingan kali ini. Dan kartu kuning kedua. Untuk Juventus. Pastinya. Kepada Bentakur. Ya. Itu memang tegel yang cukup keras sih. Seharusnya bisa kartu merah juga. Bagaimana. Ya. Itu bisa jadi pelanggaran. Dan kita lihat tadi. Chiesa sedikit. Memegang kakinya. Diberi. Dekat dia. Sekarang Diberi lagi. Menurutkan dari Gilbert. Tadi. Tapi masih gagal. Makan serangan. Bentakur sekarang. Dia beri kejalan. Gilbert. Kepada mas kota. Deli. Kasih ke Bonucci. Leonardo Bonucci. Kasih ke Bentakur. Rabio. Diketkan ada Danilo. Coba bola peserangan lagi. Dari belakang. Benadesi. Coba dikejar oleh Jurkowski sekarang. Sekarang. Ya. Mempan ke dalam kota final. Tidak di Ronaldo sana. Tapi. Masih bisa. Tadi dijaga oleh Albert. Tidak di sempurna. Tidak ya. Ya. Mempan ke dalam untuk kita. Dan Kovic sekarang. Berikan dia. Kepada Gilberto. Eric Pulgar. Buka dia karena Dabo. Coba Dabo. Tapi masih gagal. Pelanggaran dilakukan oleh Dabo. Seperti yang maaf. Oh. Bukan. Pelanggaran dari Juve. Ramzi. Diberi peringatan oleh. Kovic. Oh iya. Itu. Pelanggaran yang terlambat sih. Ramzi terhadap Eric Pulgar. Gilberto. Nambil free kick. Jauh dia ke depan. Nah. Menuju. Serial Terau. Gagal. Danilo. Oke. Frank Diberi mencoba berebut tadi. Tapi masih gagal lagi. Belakang kuasi pemain Juventus sekarang. Ronaldo. Mencoba berebut dia. Dan Gilberto. Mantap sekali sih. Anak kuda ini bisa beradu. Bodi dengan. Ronaldo tadi. Dia di tackle lagi. Terau tadi. Alessandro. Berikan bentakur. Buka ke arah kiri. Ada Ronaldo di sana. Cristiano. Mantap sekali. Gilberto Agu lagi. Melakukan intercept yang cukup baik karena Ronaldo. Liberi. Berikan ke Cyril Terau. Ya. Masih gagal menembus dua back dari Juventus. Yaitu Mathias Daly dan Leonardo Bonucci pastinya. Alessandro. Cukup rapat sih. Memang pertahanan dari Juventus di pertahanan kali ini. Tidak seperti ketika kita menghadapi mereka di. Lek kedua Coppa Italia pastinya. Ronaldo coba untuk bangun cerangan. Bahaya dia di sana. Coba dihalangi. Dan bukan. Buka di sebelahkan. Ya. Benadesi sekarang. Yang cuma. Benadesi. Tuting dari waktu final terpas. Bisa dihalangi oleh. Drogosky tadi. Mantap sekali sih. Di permuda kita ini. Lagi-lagi. Gue sedikit kagum sih. Apa yang dilakukan Benadesi. Bukan Benadesi sih. Maksudnya Drogosky. Ketika dia berhasil. Pengalau tendangan dari Benadesi. Maksudnya tadi. Grian Dabo. Masih bola sekarang. Ederiko Kiesa. Coba untuk. Berikan umpan. Terobosan ke Grau. Grau. Juga ke kiri ada Frank Ribery. Coba dikejar Danilo. Frank Ribery masih dia. Berikan ke Zulkowski. Oke. Itu tidak pelanggaran. Ya ampun. Matias Deli yang coba menambarkan diri. Kepada Zulkowski tadi. Langgaran Rabiot. Berikan ke Pauli Dybala. Depan. Bayat dia. Tidak ada menjaga di sana. Nielkovic. Mantap sekali. Melakukan. Blocking tadi. Tuting yang dilakukan oleh. Pauli Dybala pastinya. Federiko Kiesa. Giralderau. Ah. Masih gagal. Bonucci lagi. Melakukan tackle yang cukup. Si tadi. Cristiano Ronaldo. Alessandro sekarang. Mau se bola. Pertanyaan yang cukup. Seru sih. Saling. Berbayar. Oke. Itu cukup. Cuting yang cukup kerasi. Dari Benadesi. Ya. Bagaimana kita tahu. Kedua tim. Saling. Beradu serangan sih. Kita lihat di pertandingan kali ini. Dan. Beruntungnya sih. Kita masih bisa. Sama-sama. Menahan. Juve. Walaupun memang kita tahu. Shooting yang dilakukan Juve. Cukup kaya sih. Sekaliannya mereka lepas. Oke. Lalu di balam. Coba mengambil. Fricade saat. Untuk tadi. Aron. Aron. Sini. Maksudnya. Iberi. Coba. Alam. Lakukan cara baik. Balik. Setelah melihat tadi. Siro draw. Terus kanan ada Ciesa. Coba melewati Alessandro. Ciesa lagi sekarang. Masih berputar dia. Coba untuk untuk menang dari beri. Tapi masih bisa dialami. Melihat Alessandro tadi. Anand Rabiot. Masih ke belakang dulu. Matias Deli. Coba build up serangan ulang. Juventus. Coba mengacaukan pemenang-pemen kita sih. Masih bermain-main di belakang. Masih ke menit 35. Jantakur. Tantara Rabiot. Rabiot ke belakang. Anand Rabiot ke belakang. Lianar Rebunucci. Panjang dia ke Ronaldo tadi. Alessandro. Umpan terobosan ke Ronaldo. Berbahaya dia sana. Oke. Melankovic cuma untuk. Kadang tadi. Tapi itu juga Benardesi. Tihit tiang. Dan ya ampun. Itu sih. Beruntung banget sih. Bola yang diheading oleh Benardesi. Kembali. Mantul ke arah dia. Dan ya. Seperti yang gue bilang. Gue cukup takut dengan pemain ini. Benardesi. Dia bergerak cukup baik sih. Di sisi kanan. Dan dia berani masuk. Menusup. Kedalam kotak finalti kita. Dan ya. Ini selebrasi yang. Tidak patut. Dia lakukan sih. Di hadapan pendukung. Eee. Fiorendina. Seperti dia melakukan. Eee. Tantangan. Kepada pendukung dari Fiorendina. Dan ya itu memang. Hiding yang cukup baik. Dan. Beruntungnya. Hiding itu masih jatuh ke arah dia. Dan. Dragoski juga yang terjatuh. Karena mengira. Hiding itu. Akan keluar sih. Walaupun memang. Dia sudah sempat untuk berdiri. Hiding itu. Dan. Ya. Memang. Cukup baik. Cukup goal yang diciptakan oleh. Benadesi di pertandingan kali ini. Menurutnya maumpan. Dan dia Ronaldo. Walaupun memang. Hiding pertama dari. Benadesi menunggu. Tian. Ya. Oke. Mereka berhasil unggul di menit 39. Dekat goal dari Benadesi tadi. Coba. 5 menit sebelum waktu. Pertama habis ya. Bantakur. Dekat dia ke Ronaldo. Belakang tadi. Mengenai badan. Benadesi tadi. Dabu. Sirel Darau. Coba untuk keumpulan ke. Cengri Beri. Masih gagal. Gue bingung sih. Darau di. Lini depan juga. Sering. Lakukan gagal passing pastinya. Dan itu cukup. Susah untuk kita menembus. Lini belakang Juve. Yang cukup rapat. Yaitu. Ramsey. Berikan di. Benadesi. Berbahaya tadi. Dalbert. Rasul memotong bola dua kali. Mantap sekali Dalbert. Coba untuk bangun. Carangan balik. 4. 5. Tambahan waktu satu menit. Dalbert. Coba menusuk langsung ke. Sisi tengah. Shooting dari luar kita final. Tapi mantap. Masih. Pelan sekali. Shooting yang dilakukan oleh Dalbert. Bukan bisa tangkap dengan baik. Oleh Buffon tadi. Oke. Ini dia. Air. Bapak pertama. Pertanyaan antara Vientinaman HP Juventus. Di Stadio Artemia Fransi. Juventus berarti. Ungkul dengan. Satu gol dari Benadesi tadi. Berkat heading dia sih. Yang memang. Untung posisi dari heading. Dan. Bola yang jatuh. Dan kita lihat shooting. Yang dilakukan di Ventus. Bagaimana pokasang bola juga. Mereka cukup baik. Di babak pertama tadi. Cukup menekan kita sih pastinya. Oke. Masuki bola kedua. Ini loh. Benadesi sekarang. Kita dihalangi Dalbert. Tapi masih gagal. Ramsey. Dipotong bagus sekali oleh Zhukovski. Pemain muda kita ini. Iberi. Masih gagal. Di tackle dia tadi. Oleh Sandro sepertinya. Di balap. Buka ke arah kanan. Maksudnya. Danilo. Danilo. Ya. Danilo yang matang tackle. Oke. Dapat heading tadi. Masih berbahaya. Ya. Untung saja. Bola keluar di lapangan pertandingan sih. Itu bisa menjadi. Kesalahan lain di belakang kita. Kalau bisa jadi goal sih. Cyril Derau. Cyril Derau. Tapi dia beneran Bonucci tadi. Jatuh lagi kaki Bernadesi. Pemain yang cukup baik untuk menjemput. Menjemput bola sih. Bernadesi ini. Karena dia punya speed juga yang tinggi. Yang Dabo gagal tadi Paulo dibalas sekarang Mas Imbau Bola-bola berikan karang Dan Rabiot Al-Ramsi sekarang Dipotong oleh Eric Lugar Mantap sekali Frank Riberi sekarang Mas Imbau Dia bola adu Lagi oleh Rabiot Itu Dan tekel Dari Riberi Tadi yang cuma untuk Menghadapi Rabiot Nah itu man Tekel yang terlambat Dari Riberi Dari Riberi Sudah Memutar badan sih Ya Itu memang Dan itu Sengaja untuk Mengotong kaki Dari Rabiot Luci Mengambil free kick Ara Benadesi Dal bersana menjaga Masih jatuh Ke pemain Juventus Aaron Ransi sekarang Dibala Coba syuting Dan luar Ketakinati Dan tipis lagi Ke arah gaung kita Bagaimana memang Syuting yang dilakukan Oli Juventus ini Cukup berbahaya Yang semua sih Masih level kedua Tekanan yang mereka lakukan Terus bertambah Dan ya itu Cukup tipis Ke arah gaung kita Cukup buruk Lini Lini serang Dan bertahan kita sih Pengaruh dari Lini tengah kita juga Yang kurang Lakukan support Gampang Kerebut bola Dan Kurang kreativitas Di lini Oke Kumpan yang salah Tadi Matias Dili Oke Riberi Coba Riberi maksudnya Derau Coba untuk Kumpan ke Riberi Tapi masih gagal Dipotong tadi Oli Leona Kutuji Cristiano Ronaldo Sekarang Paulo Di bala Berikan kepada Benadesi Gagal dia lah Tadi Dalbert Dan Feating yang keras Dari Benadesi Berhasil lolos dia Tadi dari Penjangan Dalbert Dan itu cukup Berbahaya Memang kalau dia lepas Dan ya itu Tackle sih Play on Dari Tadi tackle yang cukup Keras dari Benadesi Nierau Gagal kanan Ada di Kiesa Sekarang Alessandro yang coba Menjaga Kiesa Masuk dalam kotak Tinaldi Bagus sekali dia Masuk kotak Tinaldi Lipe di sana Beri maupun Ya Masih tidak bisa Dan ya Cuma Derau Ya masih Terau Shooting yang cukup Dan ya Itu dia Kita berhasil menyemangkan Di bawah kedua ini Berkat Terau Ya Itu Memang Di depan gawang Juventus tadi Terjadi sedikit Kekacauan sih Ketika pemain Juventus Semua yang Begitu panik Tidak melihat Bagaimana Area bertahan mereka Cukup full Dan pemain-pain kita Positioning cukup baik sih Dan memang Shooting yang dilakukan Oleh Ribery tadi Masih bisa ditahan oleh Danilo Dan memang Posisi Derau yang Luar kotak penalti Dan Buffon juga pun Tidak Dalam posisi Siap itu Ketika Melakukan serangan itu Oke Itu dia Shooting dari Ribery tadi Ya Masih bisa ditepis oleh Buffon tadi Maksudnya Tapi ya Masih bisa Dan Buffon juga Tidak Sadar kalau Derau masih bisa Untuk Terima bola yang Tadi memantul tinggi sih Langsung saja Shooting yang dilakukan Derau Menghasilkan gol Untuk kita Ini 64 Berhasil menyalakan Kedudukan ya Matis Delis Sekarang Dolucci Baik sih Walaupun Main kita tahu Juventus Pertanian kali ini Cukup berbeda Ketika kita menghadapi Mereka di Coppa Italia Mereka bermain cukup Buruk di Coppa Italia Dan disini Betul-betul Mereka seperti ingin Membalaskan dendam Apa yang terjadi Di Artemio Franci Tiga minggu lalu Sepertinya Oke Masih gagal Tadi Matias Deli Leonardo Bonucci Matias Deli lagi Manan Rabiot Danilo Aaron Ramsey Sekarang Rabiot lagi Berikan dia kepala Di bala Menjadi center forward Dari Juventus Benadesi Cuma melewati Dalbert Mantap sekali Dalbert Buka dia Karena Bentakur Alessandro Di sana Coba untuk Empan ke Cristiano Ronaldo Tapi masih gagal Gilberto sekarang Masih bola Dia akan Kepada dia Dabu Yang pulgar sekarang Masih bola Memang empan tadi Dabu Lutowski Dapatkan Boliar Eric Pulgar Coba untuk Empan ke Benang Masih gagal Bentakur Berikan dia kepada Di bala Lebahaya Benadesi Berhasil lolos lagi Coba dia Bres dari Benadesi Di pertandingan kali ini Dan Yah Lagi-lagi Pemain yang gue Takutkan sebenarnya Dari Awal pertandingan ini Bagaimana Pergerakan yang dia Lakukan di Sisi kanan Dari Pertahanan kita Sisi kiri Maksudnya pertahanan kita Dan Menit 75 Pul Yang diciptakan oleh Benadesi ini Berhasil tadi Dia mengelabui Pergerakan dari Dalbert Maksudnya Di sisi kiri Lagi-lagi Benadesi Pemain yang Memang Parah sih Dan Seingat gue Dia pernah bermain Untuk Pirentina Kalau enggak salah ya Benadesi Oke itu memang Cukup buruk sih Dan tidak ada pilihan lain Dari Dragos Dia memang Paju untuk Merebut bola Menjaga Tadi Serangan yang dilakukan oleh Benadesi Pastinya Juventus berhasil Unggul Kembali Dengan skor 2-0 Eh 2-1 Maksudnya 1-2 Oke mereka cuma untuk Keluarkan Christian Naldo Mengasukkan 12 Costa Dan mereka Menggantikan Danilo Oke Lagi Untuk pertandingan ini Tersisa 15 menit Waktu normal Pastinya untuk kita Menyemakan Kedudukan Dan Ini cukup berbahaya sih Jangan sampai kita kalah lagi Di pertandingan kali ini Jika kita kalah Jarak poin kita akan jauh Dan Ini menjadi kekalahan kedua Kita dari Juventus Di Kekalahan ketiga lah Di pertandingan resmi kita Menghadapi Juventus Briandabo Berikan dia ke Frank Ribéry Enderao sekarang Coba masuk ke dalam Kota Tengah Tapi bisa dipatahkan oleh Matis Delic tadi Douglas Costa Bentakur tadi Coba untuk umpan Ke Bernadesti lagi Zulkowski Erik Pulgar Buka kanan Adriandabo Adriandabo Umpan terobosan dia Karena Kiasa maksudnya Di sisi kanan tadi Masih gagal Bentakur Oke Douglas Costa Coba umpan ke Arab Bernadesti tadi Masih bisa dihidung Baik dengan Jalbert ya Dari Pulgar Menudraw Masih gagal Sandro sekarang Douglas Costa Bangun serangan balik Masih bisa dipotong Tadi menangkut Dan pelangkaran Sepertinya Tackle yang sebenarnya Itu cukup bersih sih Mengenai bola Dan ya Bagaimana Memang posisi Wasit yang Tidak Mungkin melihat Memang itu pelangkaran Dan ya Itu bola sih Poolnya Dan ya Harus menerima kartu kuning Milan Kovic Oke Galbert Sana Oke Ramsi Ribery Berhasil merebut tadi Bola dari Aron Ramsi Ya Ribery Dipatakan di sana Oleh Aron Ramsi Maksudnya Bola keluar dari Lapangan pertandingan Ribery Coba ambil Terawin cepat tadi Maksudnya Dari Pulgar Sekarang Buka ke arah kanan Ada Federico Chiesa Lari dia Mencari teman Kisoporo Sekarang Dia coba untuk Masukin Kisoporo ya Di peten Ini depan kita Dih Tadi Aduh Masih gagal lagi Tampahan 3 menit Lalu langsung Kosta tadi Coba dihalang Milan Kovic Milan Kovic yang sampai Maju ke area Belakang dari Juventus Menuci Kedepan Tadi Kisoporo Kiesa Coba Kiesa Umpan Terobosan ke arah Dari autan Matis Deli Bagaimana Itu gol Buru diri Dari Matis Deli Di air babak Dan itu Tersisa 30 detik Menuju air babak Pertandingan ini Bagaimana Keliran Yang dilakukan Matis Deli Yang mencoba Untuk membuang Gol Keluar dari Lapangan pertandingan Tapi malah Masuk ke dalam Gawang dari Buffon itu Dan ya Kita lihat Bagaimana proses gol Itu jadi Dan Ya Beruntung banget Sih kita Di 30 detik terakhir Menuju akhir babak kedua ini Dan Matis Deli Yang melakukan Intercept Yang cukup buruk Clearance Yang tidak baik Single bola Masuk ke dalam Gawang mereka sendiri Padahal di Ujung tanduk Kita itu Hampir Hampir kita kalah Dan ya On goal Yang diciptakan oleh Matis Deli Tadi Berhasil membuat Skor menjadi sama Kembali Dua sama Ya Dan itu dia Gue cukup Puas sih Dengan hasil Yang kita tampilkan Di pertandingan kali ini Kita memang bermain buruk Juventus bermain cukup baik Dan kita beruntung Bagaimana kita mendapatkan Goal yang Sangat tidak terduga Dari heading yang Untuk menyelamatkan Gawang mereka Sebenarnya itu Dari Matis Deli Tapi malah Menjadi goal Untuk Kita sih Dan kita lihat Bagaimana Betul-betul Juventus Mengosep pertandingan Dengan 8 kali Shoot Dan 6 in on target Cukup berbahaya Dan Bernadette sih Terpilih menjadi Man of the match Tentunya Untuk pertandingan kali ini Oke Itu dia Akhir dari Jonathan ke-31 Gue cukup senang Kita tidak kalah Walaupun kita juga Tidak menang Tapi ini Menjadi Dan ya kita lihat dulu Inter Menghadapi Napoli Seri Dan Atalanta menang 2-0 Dari Sassolo Dan dengan ini Atalanta naik sih Menyusul kita Dan hanya berbeda 1 poin Posisi 1-3 Hanya berbeda 1 poin semua 1 ke-2 1 poin 2 ke-3 1 poin Dan ya Ini akan Jadi kerja keras kita lagi Walaupun kita tahu Di 2 pertandingan sebelum ini Kita struggle banget Menghadapi Udinese di Dacia Arena Dan tentu saja kita menghadapi Juventus di Artemio Franci Yang memang Harus berakhir seri 2 pertandingan ini Walaupun kita tahu Kita Dan gue masih Tidak mengira sih Itu goal akan terjadi Heading yang Tidak Tidak terukur tadi Dari Matis Deli Untuk sebenarnya Menyelamatkan Area bertahan mereka Tapi malah menjadi On goal sih Pastinya Oke Terasiano Mendapatkan Negosiasi Sepertinya Dari Versi None Tapi Aduh Itu sih Terlalu kecil Gue coba untuk naikin ya Full aja sepertinya Karena Market value dia juga 3,3 Masa ditawar Cuma 1,3 Sepertinya 1,3 Atau 1,6 Dan ya Kita akan coba Untuk lihat Pemain-pemain Yang dipanggil Teamnas juga Oke Ada Drakuskin Dari Polandia Milankovic Serbia Pasila Untuk Argentina Pulgar Untuk Chile Dan Kiesa Tentu saya Italia Boateng Untuk Ghana Dabo Brugina Faso Dan El Sarawi Di Italia Dan ya Itu dia Untuk akhir dari episode ini Gue berharap sih Kalian Terus Ikuti Seris ini Pastinya Kita sudah memasuki episode 20 Dan ini mungkin jadi seris pertama kita Yang akan Sangat gue serius garap Dan Gue butuh Rukuman kalian Dan jangan lupa Ada Giveaway juga Seperti yang gue Udah umumin di awal Oke Segitu dulu Untuk episode kali ini Jangan lupa like, comment, and subscribe I'll see you next time And goodbye Bye